Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menuding keras adanya tekanan yang dialami pihaknya menjelang pemilihan Presiden 2024. Hasto mengklaim bukan hanya pihaknya saja, namun Timnas Amin pun turut perasakan pengalaman serupa dan mengajak untuk melawan tekanan dari penguasa. Kita akan membahas lebih mendalam mengenai situasi ini telah bergabung bersama kami, Ketua DPP PDIP Nusriwan Suyono. Pak Nusriwan, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga telah bergabung bersama kami, Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih, Bang Doli. Selamat malam. Malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Nusriwan terlebih dahulu. Pak, ini berdasarkan pernyataan dari Sekjen PDIP, Mas Hasto mengatakan bahwa ada tekanan dari pihak penguasa yang kerap diterima, baik kepada PDIP maupun pasangan Ganjar Mahfud. Kita ingin tahu lebih detail, tekanan seperti apa yang dimaksud? Dan siapa saja yang mendapatkan tekanan tersebut? Bagi yang tidak mengikuti pergerakan di lapangan, tentu tinjauannya tidak bisa normatif. Bahwa kalau pertanyaannya detailnya seperti apa, karena kalau itu pergerakan sistem tentu tidak mungkin bentuk itu akan bisa terwujud, karena memang itu sudah hal seperti ini, kondisi saat ini. Kita yang paling sulit adalah menghadapi tidak satunya kata dan perbuatan. Tidak samanya antara kebijakan dengan pelaksanaan. Dan formula normatif atau katakanlah kebijakan-kebijakan normatif yang implementasinya tidak sesuai. Nah itulah yang sebetulnya secara umum yang kita hadapi. Jadi kalau kita mengacu kepada pihak-pihak atau katakanlah penanggung jawab penyelenggara, pemilu, atau katakanlah dari pemerintah, semua tidak ada hal yang disampaikan itu tidak tepat. Sifatnya semua adalah menghendaki adanya kondisi yang netral, kondisi yang baik. Bahkan ada yang mengajak untuk pemilu yang gembira. Tapi pemilu yang gembira, pemilu yang memberikan pembelajaran demokrasi kepada rakyat, tentunya itu harus disertai dengan proses yang memang membuat gembira. Bahwa pertanyaan yang berkaitan dengan tekanan dan sebagainya itu yang terjadi di bawah, di lapangan. Jadi sekjen tidak salah apa yang disampaikan tersebut, tapi tentunya ini hanya bisa dirasakan bagi pihak-pihak memang yang mengikuti pergerakan di bawah. Tidak bisa kita dengan berandai-andai yang sifatnya normatif. Atau katakanlah kebijakan atau policy untuk pemilu yang netral, kemudian kalau ada apa-apa ya dilaporkan saja. Semua itu adalah langkah-langkah normatif, langkah-langkah yang kebijakan yang untuk implementasinya mesti membutuhkan sebuah pembuktian. Apakah benar bahwa itu dilakukan seperti kebijakan yang diterapkan. Itu yang kami sampaikan dan itu sejalan dengan seperti apa yang ditekankan oleh sekjen. Bahwa memang ada tekanan. Tapi kalau ditanya bagaimana itu prosesnya ya, harus mengikuti di lapangan. Pembuktiannya itu dilihat saja dari proses yang ada di lapangan. Baik Pak. Pak Nusriwan, fakta bahwa ada kader dari PDIP, yaitu saya sebut saja Adiana Ptpuluh yang dilaporkan ke Barang Skrim. Apakah itu termasuk tekanan yang dimaksud oleh sekjen Anda? Ya, ini kan kalau melaporkan mohon maaf. Tentu bahwa langkah-langkah melaporkan itu kami ini jangan salah ya. Kita ini sudah melakukan kegiatan pemilu sudah sekian kali setelah pasca reformasi ya. Pasca reformasi mungkin dari sejak 98 dahulu sampai saat ini berkali-kali-kali-kali. Maka tentu penilaiannya tentu kita sudah sangat mengerti kondisi-kondisi seperti apa wujud sebuah tekanan. Seperti yang tadi disampaikan begitu ya. Saya ingin beralih ke Bang Doli. Bang Doli, saya mengutip pernyataan dari sekjen PDI Perjuangan bahwa ada kecurangan yang terjadi, ada tekanan dari instrumen penguasa. Bagaimana dengan Koalisi Indonesia Maju? Apakah Anda mengalami hal serupa, mengalami situasi yang sama atau bagaimana kondisinya? Pertama saya kira kan kita sudah beberapa kali ya melaksanakan pemilu yang saya kira semua elemen bangsa dan masyarakat kita semakin lama kan semakin terbiasa dengan melaksanakan pemilu ini secara sukarela, secara objektif dan seterusnya gitu. Dan kita juga semakin paham sebetulnya menghadapi pemilu itu seperti apa ya. Aturan-aturannya jelas dari mulai dari peraturan-peraturan prinsip ya undang-undang sampai peraturan teknis. Dan kemudian instrumen-instrumennya juga jelas ya. Penyelenggarannya ada, kemudian nanti kalau kita misalnya khawatir ada kecurangan, ada dan lain-lain itu juga ada yang, ada instrumen yang menanganinya dan seterusnya gitu. Dan itu saya kira bisa kita memanfaatkan, kita pergunakan. Dan semakin hari masyarakat juga saya kira semakin cerdas, mereka tahu ya kalau ada menemukan hal-hal yang diluar dari kebiasaan atau yang melanggar peraturan saya kira juga itu akan diteruskan. Nah oleh karena itu yang kedua menurut saya ya oleh karena itu kalau misalnya ada indikasi-indikasi ya lakukan saja dengan sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan itu ya. Jadi kalau misalnya ada terindikasi kecurangan ya laporkan saja ada Bawaslu gitu kan nanti kemudian ada Gakumdu dan seterusnya gitu. Nah jadi jangan kemudian membuat opini-opini seolah-olah apa namanya ini sesuatu yang terjadi. Ini kan diindikasi yang ada kecurangan. Kecurangannya apa? Ya diungkapkan saja. Nah kalau kemudian didefinisikan ya soal kecurangan itu terkait dengan adanya unsur pemerintah misalnya di dalam pasangan tertentu. Ya kita juga sama-sama tahu ya unsur pemerintah itu ada kok di dalam tiga pasangan capres-caupres ini ya kan. Hampir beberapa kementerian juga ada gitu. Nah kalau kita bicara itu yang kedua. Yang ketiga bicara soal misalnya ya ada mobilisasi, ada tekanan dan seterusnya gitu ya. Semua pasangan, semua orang yang berkompetisi punya peluang untuk melakukan kecurangan gitu. Nah tapi kan sebetulnya kita tergantung kita juga. Ya apakah kita memperkenalkan apa tidak. Misalnya satu contoh saya mendapatkan berita kejadian yang disorong gitu ya. Nah itu apa itu gitu misalnya. Ya kan ada surat beredar ya walaupun kita mungkin sedang menkonfirmasi. Nah tapi kan itu kecendungan-kecendungan curang yang memang nggak bisa dituduhkan kepada kami. Yang dituduhkan kepada satu pasangan saja gitu. Jadi sekali lagi jangan kemudian kita membuat opini ya yang kecendungan yang fitnah. Jadi kalau misalnya fakta ditemukan kecurangan ya laporkan saja. Baik Bang Doli tapi pertanyaannya ketika ada narasi yang mengatakan bahwa ada tekanan masif dari pemerintah kepada suatu koalisi atau suatu kelompok tertentu. Apakah koalisi Anda juga merasakan hal serupa atau tidak? Ya sekarang begini tekanan itu kepada siapa. Ya kan kalau misalnya tadi diindikasikan ada yang melaporkan ya kalau misalnya ada yang melaporkan dan kemudian memang laporan itu dianggap melanggar peraturan salah macam itu kan tinggal diproses. Sampai sekarang kami tidak ada yang melaporkan. Tapi kalau kemudian misalnya diindikasi khawatir dan kecurangan tekanan terhadap masyarakat saya kira juga potensi itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja gitu ya. Nah kalau bicara di lapangan saya sekarang udah banyak tinggal di lapangan ya terutama di daerah pemilihan saya gitu. Nah ada saja sebetulnya yang kemudian bisa kita temukan ya hal-hal yang berpotensi untuk menekan, untuk mengintimidasi gitu. Tapi saya kira selama kita memang tidak bisa membuktikan dan kemudiannya ya nggak usah kita sampaikan kan jadi opini gitu. Jadi nanti perdebatan. Oleh karena itu menurut saya ya sekarang kita sama-sama menjaga saja. Kami selalu mengusahkan bahwa semua elemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pasangan Capres di Capres nomor 2 ini ya mengusahkan bahwa kita ingin memenangkan pertarungan ini secara sehat, secara demokratis, kita jaga semua, kita hindari adanya praktik-paktik kecurangan dan kita menghimbau kepada semua. Kalau misalnya ada yang kayak begitu ya laporin aja. Oke, oke. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi kita mengetahui jelang Pilpres pasti situasi politik di Indonesia akan sangat panas. Tapi paling tidak saya menyoroti ada dua narasi yang harus kita cermati di sini. Yang pertama adalah penyalahgunaan instrumen hukum. Kemudian yang kedua ini adalah tekanan dari pihak penguasa. Apakah hal seperti ini wajar terjadi jelang pemilu atau sebenarnya ini sudah di luar batas? Seperti apa Mas Adi? Ya kalau kita mengikuti secara cermat ketika Pilpres dilaksanakan secara langsung sejak 2004 sampai 2019 yang lalu, sebenarnya soal isu tentang kecurangan termasuk soal bagaimana tekanan dari penguasa itu lazim disampaikan. Terutama bagi mereka yang punya akses terhadap kekuasaan yang dinilai punya potensi untuk menggerakkan aparatus-aparatus negara untuk bekerja dan untuk memenangkan salah satu calon dan partai. Itu lumrah sebenarnya. Kalau kita membaca konteks pemilu 2024, narasi kecurangan itu kan dimulai sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan pro dan kontra hasil Mahkamah Konstitusinya, terkait pro dan kontra hasil MK-MK. Sejak saat itulah kemudian, narasi-narasi kecurangan itu kan begitu kuat. Kan bagi kubu yang tidak setuju dengan putusan MK itu mengatakan MK aja dalam tanda kutip misalnya, dalam tanda kutip jadi medium sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan, apalagi medium-medium yang lain nantinya menuju pertarungan di Pilpres 2024. Yang kedua, narasi-narasi tekanan dan kecurangan itu kan muncul misalnya seiring dengan sejumlah atribut calon dan partai tertentu yang dinilai diturunkan oleh aparat dan oknum aparat maksud saya dan tidak terjadi pada paslon-paslon lain. Termasuk misalnya munculnya sejumlah ASN, munculnya partai integritas di satu tempat yang mengarah kepada salah satu calon. Ini yang semakin menebalkan satu keyakinan bahwa potensi-potensi kecurangan di 2024 sangat mungkin cukup terjadi. Tapi jadi problem itu adalah sampai saat ini sebenarnya belum ada upaya-upaya investigatif secara serius untuk mengungkap dalam konteks apa kecurangan dan tekanan itu disampaikan. Tentu kita semua sebagai aktivis, sebagai pegiat demokrasi ingin tahu persis sebenarnya tekanan dan kecurangan seperti apa itu yang dilakukan. Karena memang kita punya pretensi dan punya keinginan. Siapapun nantinya yang jadi presiden di 2024 adalah mereka yang kita harus sambut dengan riang gembira. Tuhan presiden dan presiden yang penuh cemoh, penuh dengan buli, penuh olok-olok. Jadi dalam konteks itulah bagi kita memang kalau memang ada tekanan ataupun ada kecurangan-kecurangan tentu dari lubuk hati yang paling dalam sangat menarik ini diungkap. Tapi yang paling penting Mbak, seakan-akan kalau kita membaca kecurangan per hari ini, rasa-rasanya memang kita itu termasuk Bawaslu, tidak punya instrumen hukum. Karena Bawaslu itu seakan-akan kan bekerja nanti hanya dimulai ketika masa kampanye 28 November. Kalau saat ini kan baru memasuki tahapan-tahapan, jadi sekalipun ada yang miring-miring, sekalipun ada yang jelas-jelas misalnya, bekerja untuk salah satu calon yang dilakukan oleh instrumen kekuasan, itu belum bisa diapapakan oleh Bawaslu. Ini itu yang saya kira memang sampai hari ini menjadi rumit sebenarnya untuk menyampaikan kepada publik model kecurangan dan tekanan seperti apa. Tapi yang paling penting begini Mbak, kalau kita melihat satu kecurangan, itu tidak semua orang bisa melaporkan secara tangan separan. Karena takut ya, ada serangan balik, bahkan itu dianggap sebagai hope dan karakter assassination kepada sang calon. Apalagi misalnya kalau bukti-buktinya itu dinilai tidak valid, karena melaporkan kecurangan, apalagi dugaan-dugaan tekanan, itu kan tidak gampang. Harus ada bukti, yang paling penting ada saksi. Tanpa itu semua, itu dianggap sebagai pembunuhan karakter dan mengerikannya, itu bisa jadi laporan balik kepada orang yang melaporkan. Yang menemukan secara tangan separan, adanya tekanan-tekanan dan kecurangan-kecurangan. Baik, baik. Saya ingin kembali ke Pak Nusriwan. Pak Nusriwan, PDIP mengajak Timnas Amin untuk bisa berkomunikasi dan juga melawan dari tekanan penguasa pada saat ini. Mengapa hanya Timnas Amin saja yang diajak? Kenapa Prabowo dan Gibran atau Tim TKN-nya tidak diajak? Ya, sebetulnya kami mengajaknya kepada rakyat saja lah. Secara umum bahwa tentu dengan sudah kesekian kalinya, tentu rakyat semakin pandai, semakin cerdas. Dan pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang kesekian kalinya pada saat pemilu. Dan saya ingin menambahkan tentu pertanyaan yang berkaitan dengan tekanan tadi, yang pertanyaan Mbak tadi. Tentu kalau ditanyakan kepada sekak kami, tentu jawabannya berbeda dengan apabila ditanyakan kepada Bang Doli tentu ya. Karena memang posisi politiknya mungkin berbeda. Jadi soal tadi saya katakan bahwa jawabannya tentu adalah itu mengikuti apabila mengikuti pergerakan yang terjadi di bawah ya, pergerakan di rakyat. Dan sekali lagi saya ulang bahwa kembali kepada pertanyaan Anda, tentu kita akan bersama rakyat ya. Dan pertanyaannya tidak berkaitan dengan mengajak siapa atau katakanlah koalisi siapa. Tapi kami mengajak tentu bersama-sama dengan rakyat untuk sama-sama mengawasi jalannya pemilu ini. Sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh seluruh rakyat bahwa pemilu ini berjalan dengan damai, berjalan dengan jujur, bersih. Dan sering diucapkan untuk pemilu yang gembira katanya begitu. Sehingga memang benar-benar yang gembira itu tidak hanya dikatakan, tapi sebetulnya juga yang gembira itu kan membutuhkan dukungan proses pemilu yang memang benar-benar tidak ada tekanan. Kalau ada tekanan kan bagaimana bisa gembira, itu tidak mungkin. Dan itu memang bisa saja diucapkan oleh pihak-pihak yang tidak merasakan atau katakanlah memang tidak menikmati tekanan. Ya tidak bisa saja mengatakan demikian. Maka sebetulnya tadi saya katakan bahwa tentu kita berharap adanya satunya kebijakan, satunya polisi dengan implementasi yang seiring, yang sama. Satunya kata dengan satunya tindakan, itu yang sama. Semua kalau diandalkan pada bahasa-bahasa normatif yang kita dengarkan berkaitan dengan berkaitan dengan kenetralan dan sebagainya. Semua akan bernyanyi kur untuk netral. Tapi yang kita butuhkan adalah pembuktian. Di lapangan perwujudannya, pembuktiannya bagaimana aspek netral itu bisa dijalankan. Termasuk diantaranya menjaga biskologi dari semua pihak untuk bebas, untuk kita berkanding dengan memang benar-benar demokratis. Baik Pak Nusriwan, memang berpihak kepada rakyat, tapi pernyataan dari sekjen Anda mengatakan yang diajak komunikasi untuk saat ini, tidak tahu ya kedepannya, tapi untuk saat ini yang disebutkan hajalah timnas Amin saja. Saya ingin ke Bang Doli sekarang, Bang Doli Anda adalah satu-satunya koalisi yang tidak diajak berkomunikasi terkait dengan tekanan dari penguasa dan kita mengetahui banyak sekali arahan atau juga tuduhan negatif terhadap koalisi Anda ketika Presiden Joko Widodo putranya Mas Gibran ini maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Anda melihat situasi ini seperti apa? Apakah ini adalah sebuah narasi untuk menyudutkan koalisi Anda atau seperti apa? Ya, kita menganggapnya biasa saja ya. Dalam kompetisi itu kan memang ada, apa namanya ya, saling serang-menyerang ya. Kemudian itu sih biasa saja. Tapi kan sekali lagi kita akan sama-sama membuktikan ya. Saya setuju, saya kira kita juga semuanya harus bersama-sama rakyat untuk mengawal dan mengawasi pemilu ini. Bisa berlangsung dengan jurdil seperti yang menjadi semuanya kita gitu ya. Kemudian sehat, bersih gitu. Dan jadi, nah cuma begini, saya berharap sebenarnya opini, statement, sikap kita yang sekarang harus kita kembangkan adalah bagaimana terjadi perdebatan-perdebatan yang produktif ya. Mengisi atau mengajak masyarakat ini untuk membicarakan kira-kira lima tahun ke depan ini Indonesia mau dibawa kemana gitu ya. Yang harusnya dieksplorasi, yang kita perdebatkan itu adalah masing-masing tiga pasangan capres dan cawapres dan kemudian koalisi-koalisinya ini ingin membawa Indonesia ke depan seperti apa. Ini yang harus sebetulnya lebih panjang didiskusikan, lebih dalam gitu. Kita berantem soal ini, saya kira sangat bagus gitu. Ketimbang kita memperdebatkan sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya. Ini kan asumsi-asumsi. Khawatir nanti ditekan, khawatir dicurangin, segala macam gitu. Sekali lagi saya katakan, semua kita punya potensi untuk melakukan itu. Karena kalau tadi pinjam pembahasannya Pak Adi ya, ya penggunaan aparatus pemerintahan itu kan sekali lagi saya katakan, itu bukan hanya ada di dalam satu pasangan koalisi capres dan copres saja. Masing-masing ada. Masing-masing ada gitu. Dan masing-masing pasangan ini juga punya kepala-kepala daerah di bawahnya. Yang mereka juga adalah sebagai pembina ASN. Kita juga dapat kok untuk jurnal ada bupati yang kemudian menyampaikan bahwa dia akan habis-habisan untuk pasangan capres-caples tertentu. Nah jadi, sudah lah maksud saya. Potensi curang itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Alatnya juga sama ada juga gitu. Bukan hanya kemudian ketika kami mengusung saudara Gibran gitu ya, sebagai pembina presiden. Kemudian hanya semata-mata pasangan ini lah yang kemudian punya potensi gitu. Nah, tapi nggak apa-apa ya menurut saya. Makanya sekali lagi, kalau memang itu kelihatan nanti di lapangan, ya sampaikan aja. Kami pun juga saya kira akan begitu. Kalau nanti kemudian kita melihat ada kurangan, ya kita juga akan ungkapkan. Tapi kalau belum kelihatan ya jangan dibilang, wah nanti ini curang. Ini kan membentuk opini ya, membentuk opini negatif gitu ya, kepada pasangan tertentu gitu. Nah, oleh karena itu saya mengimbau ya lebih baik kita berdebat saja dengan hal-hal yang produktif. Kan masih-masih sudah punya visi nih, ya kan, udah disampaikan juga ke KPU. Itu aja yang kita elaborasi. Baik, Bang Doli, memang kecurangan bisa dilakukan siapa saja, tapi tugas kita di sini adalah untuk meminimalisir sekecil mungkin kecurangan yang terjadi jelang Pilpres 2024. Terima kasih atas waktunya, Ketua DPP-PDIP Nusirwan Suyono, Waketum Partai Golkar, Ahbat Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam.